Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya teman-teman Berman Bonsai Dan pada kesempatan kali ini Saya akan meng-cutting bahan bonsai kimang teman-teman Yang mana bahan bonsai ini tergolong sangat mudah kita lakukan budidaya Jadi saya akan membuat bahan bonsai kimang ini dengan tahapan teman-teman Dan saat ini bahan bonsai ini masih berdaya ungelok Yaitu saya tanam di atas batu Dan keadaannya sekarang seperti ini teman-teman Dan sebelum kita lakukan pruning atau wearing Atau cutting bahan bonsai ini saya akan mencabutnya Seperti rumput-rumput seperti ini teman-teman Biar proses pengerjaannya lebih mudah Dan juga selain kita menanam bonsai Dan ternyata juga ditungguin Suruh Cina seperti ini teman-teman Dan ini manfaatnya sangat banyak sekali Dan saya sendiri memang sudah pernah Mengkonsumsinya Ternyata ini sangat baik Buat kesehatan kita teman-teman Khususnya untuk Nilu-nilu pada kaki kita teman-teman Jadi ini bisa dimanfaatkan Bisa kita konsumsi Kita rebus dan juga kita ambil airnya teman-teman Ini sangat baik untuk kesehatan kita Sebelum kita bersihkan Rumputnya kita ambil dulu Suruh Cina seperti ini Biar buat kita Bikin obat teman-teman Ternyata dapat segini Ini sangat bagus untuk Kesehatan kita Kita bersihkan terlebih dahulu rumputnya Seperti ini Soalnya bahan ini sudah lama Tidak diotak atik Jadi Banyak ditungguin rumput-rumput Seperti ini Ternyata menjadi Empat sarang semut juga ini teman-teman Langsung saja Kita lakukan Cutting atau Waring pada bahan bonsai ini teman-teman Ini akan mengcuttingnya Terlebih dahulu Untuk percabangannya Dan tujuannya Untuk membuat bonsai Tahapan Biar tampilan bonsai kita Biar lebih bagus Kedepannya teman-teman Jadi kita melakukan bonsai tahap Untuk membuat tahapan Kita seperti ini Dan ini mungkin nampak dari depan nantinya Kita bisa mempunuhinya Atau mengurangi Dikit-dikit teman-teman Biar pengerjaannya lebih mudah Saya membuat tahap cutting Seperti ini teman-teman Kita cutting seperti ini Untuk membuat gerak dasar Dan mana yang tidak terpakai Kita lakukan cutting teman-teman Dan juga kita lakukan cutting Biar pengerjaannya lebih mudah Biar pengerjaannya lebih mudah Biar-biar seperti ini teman-teman Dan ini nampak dari belakang seperti ini Dan untuk alur rumah kota Dan untuk alur rumah kota Seperti ini kita lakukan cutting Dan ini untuk alur rumah kota Dan ini juga kita lakukan cutting Seperti ini Setelah kita lakukan cutting Dan mungkin nantinya saya akan Mengurangi atau pengalakukan pengalaman seperti ini Seperti ini Biar Biar bahan kota kita bisa Biar bisa kurun ke bawah teman-teman Atau bisa dijadikan Berdaya semi-reskid nanti Mungkin ini terlalu panjang juga Saya akan melakukan cutting Saya akan melakukan cutting Di sini teman-teman Dan untuk terusannya Kita bisa membuat tahapan lagi Biar tidak silendris nantinya Jadi Untuk terusannya Kita lakukan tahapan juga Seperti ini teman-teman Saya akan melakukan wiring Dikit-dikit Dan juga Untuk yang belakang Seperti ini Kita buang Seperti ini Dan ini untuk top mahkotanya Seperti ini teman-teman Kita bisa lakukan cutting juga Seperti ini Dan kita lakukan seminim mungkin Teman-teman Dan untuk yang ini Mungkin sangat mengganggu Untuk gerak dasar Kita akan lakukan cutting Soalnya Mukanya ada di sini Kita lakukan cutting Seperti ini Karena kan Menusuk mata Jadi kita buang Teman-teman Dan kita bisa Mengulangnya lagi Seperti ini Ini untuk Anak cabang nantinya Dan ini mungkin nanti Untuk terusannya Dan kita bisa Membuat mahkota juga Di sini Atau di sini Dan bisa nantinya Kita mencari Titik tumbuh yang baru Dan saya lakukan Wearing Untuk backgroundnya ini Terima kasih telah mencari Kira-kira Sekian dulu Teman-teman Konten dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Biar tambah semangat Buat video-video yang baru Dan saya akhiri Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari